Dede dapet apa? Dapet apa? Kerang. Mana kerang? Dede dimana? Dede bilang sama pipi katanya dia belum pernah ke pantai. Pantai, Dede belum pernah. Ini dia pantai, Dede. Tuh, lautan. Tata. 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 Tata pokoknya. Tata. 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 kakak Apa kemana ini? Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama Bang Dival Di Dival Valley Channel Camping yuk Nah perjalanan kali ini kita road trip Ke Tanjung Lesung Daerah Sumur Ujung Kulon Banten Naik mobil kesayangan Di Zuzu Panten Bang Dival berangkat bareng keluarga tercinta Infonya nih Makin ke Kulon Pantainya semakin bagus Tidak terlalu ramai pengunjung Padahal ini weekend Hari Sabtu Biaya tiket masuk pun murah Lewat Topa Nimbang Tanpa macet Jalanannya pun mulus sekali Perjalanan dari Serpong Tangso Cuma butuh waktu Kurang lebih 4 jam saja Tergantung bagaimana Anda bejegah Semakin di bejek Semakin cepat Dan akhirnya Kami tiba di Tanjung Lesung Dede seneng Seneng kan Dengan muatan penumpang penuh Barang banyak Penter ini masih tetap enteng saja Larinya Baru ganti ol Dan konsumsi BBM nya Juga semakin irit Pakai solar Cuma modal 250 ribu Sampai rumah Masih sisa banyak Ini adalah destinasi wisata Yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan Mungkin sebagian warga Jabodotabek Merasa jaraknya terlalu jauh Tanpa tol Tol ke arah Tanjung Lesung Belum dibuka Baru sebatas Pasir gendok Rangka Sisanya lewat jalur Non tol Pandeglang Ya kami memilih nge-camp Di pantai Camara Campground Dengan konfigurasi Dua tenda Satu awning Sebagai dapur umum Urusan logistik Makanan Jangan khawatir Modal 100 ribu Kalian sudah bisa menikmati Hidangan laut Melimpah ruang Ajak saudara Makin gak berasa Gak berasa beli Bicara fasilitas Pantai Camara Campground Jangan khawatir Listrik ada Air bersih dan kencang Toiletnya pun rapi Ada banyak Katak putih Pokoknya Seru banget Pelestiran kesini Anda harus coba Untuk harga tiket Masuknya berapa Nanti Bang Dipal Sepilkan Di akhir video Tonton dulu Sampai habis Karena ini sudah Larut malam Selamat pagi Aduh Pagi lagi Aku kesiangan guys Wow Cerah sekali Kita keliling-keliling Yuk Ya namanya kita Liburan ke pantai Ya pasti Pertama-tama kita Review pantainya dulu nih Buat teman-teman Yang kepo Bang pantainya Banyak orang gak Pantainya bisa Buat berenang gak So pasti bisa guys Pantainya landai Banget Pasirnya lembut Biar gak putih-putih amat Ya Banyak Yang berenang disana Dan Di hari minggu ini Ya masih Weekend masuknya ya Gak terlalu ramai Tapi bukan ini Harapan Bang Dipal Semoga pantai ini Menjadi ramai Dan Perekonomian warga-warga sini Menjadi makmur Sampai-sampai Mudah-mudahan Kedepannya Bisa menjadi destinasi Pilihan teman-teman ya Semoga kedepannya Secara aksesnya gampang Terus Fasilitasnya makin nambah Banyak permainan air Seperti itu teman-teman Ya minusnya seperti itu Gak ada permainan air Disini yang Bang Dipalihat Seperti banana boat Flying fish Apa tuh Pokoknya permainan air lah Disini gak ada Cuman main-main air aja Berenang Seperti itu teman-teman Nah di sebelah sana Selat Sunda ya Teman-teman ya Gunung Krakatau Ke arah sana Terus Di sebelah sana Konservasi Taman Wisata Ujung Kulon Apa sih Konservasi Badak Badak Jawa ya Badak Kulon Ujung Kulon Seperti itu teman-teman Nah di sebelah sana Banyak fasilitas-fasilitas Yang bisa Teman-teman nikmatin Seperti taman-taman Ayunan yuk Kita lihat-lihat ya Keliling-keliling Kita ke arah sini Kita ke arah dalam Pasirnya lembut men Ini anak-anak Paling demen Main pasir disini Sama berenang Di pinggiran situ Tapi tetap Diawasi ya Teman-teman Sama orang tua ya Takutnya Main ke tengah Selat Sunda Karena pusnya Di Selat Sunda Ujungnya Pulau Jawa Bagian Barat Ombaknya Tidak terlalu gede Untuk para peselancar Surfin Kurang Kurang nampo lah Main disini ya Cuman buat Main-main anak-anak Bocah kecil Oh iya Teman-teman Disini gak cuman di Camara aja Campgroundnya Di sebelah sana Ada Google Camp Google Camp Dan beberapa Campground-campground lainnya Seperti Campground Patra Tiket masuknya Harga tiket masuknya Gak jauh beda Persis sama ya Nanti kita sepilkan Di akhir video Nah ini teman-teman Di bagian sini Ada gazebo-gazebo Fasilitas umum Khusus pengunjung Tamu Camara Homestay And Campground Teman-teman bisa langsung Istirahat disini Dua artikar Nongkrong Rame-rame Bareng keluarga Nah buat yang ngemping Butuh listrik Nyambungnya dari sini nih Gazebo Nah teman-teman Tinggal bawa colokan Loyal kabel aja Kabel roll Tuh Tinggal diulur ke sana ya Teman-teman Untuk keperluan listrik Kalian Di saat malam Pastinya butuh penerangan Dan Bisa buat masak Nasi juga tuh Bawa rice cooker Jangan lupa Perlengkapan Kompor ya Dan Bahan makanan secukupnya Nah ini posisi Bangdi banget Dekat banget Dekat banget di tempat Apa ya Tempat mandi Lancuran seperti itu Bisa buat cuci Piring juga disini ya Dan Areanya luas Ini Estimasi bisa Masuk Kurang lebih 100 100 mobil nih Tapi penuh banget ya Kalau lagi rame gitu Nah ini sebagai tempat Favorit juga sih Buat teman-teman Yang mau effort Lebih ya kan Dari Jakarta Jabodetabek Kesini lumayan jauh sih Jadi tolnya itu setengah Baru sampai pasir gendok Rangkas Sisanya lewat Jalur pandeglang ya Nah fasilitas Toilet Toiletnya banyak Jangan takut Nggak kebagian Di sebelasannya juga banyak toilet Nah disini juga ada Penangkaran anjing ya Pelatihan anjing Coba kita cek Gue ngeri-ngeri sedap juga nih Oh tuh kan Hai Hai Muli Muli Nah penangkaran anjing ya Muli Hai Muli Apa kabar Masih Nah kita sebut saja Muli namanya ya Hai Halo apa kabar Anjing Santai anjing Wih Santai sobat Yoi Anjing Ya Kelirin dulu anjing ya Oke anjing Yuk Oke Teman-teman Kita lanjut Nah Ini ada ibu-ibu Grup Pada senam ini Wah Ada team painter Siapa itu ya Kira-kira ya Nah ini teman-teman Kalau yang gak bawa perbekalan Makanan Nah disini juga ada Warung ya Resto rumah makan lah ya Jadi Bisa bawa diri juga sih Gak harus repot-repot Kayak bang dival Bawa makanan Bisa buat ngemil-ngemil juga Ngopi Ya Bisa santai disini Sip ini dia Suasana lingkungannya Teman-teman Luas sekali Sampai sana Oke Nah ini teman-teman Selain campground Teman-teman juga bisa nyewa Cottage Atau Apa ya Bisa dibilang Homestay juga ya Macem-macem ini Tipenya Nah ini teman-teman Kalau order yang satu ini Ini dua tingkat Satu tingkatnya Dibanderol Tarif 800 ribu Atas bawah menjadi 1.600.000 Nah tapi kalau yang ini 800.000 Isinya 6 orang Kalau yang ini bisa 10 sampai 12 orang ya Teman-teman Nanti koordinasi aja Sama pengelola ya Nah pengelolanya Untuk reservasi Bisa disitu Atau teman-teman Langsung kunjungi Instagram Pantai Camara Pantai Camara Homestay Nanti bang dipatau Di sini ya Oke Seperti ini Bis bisa masuk ya Akses bus Bisa masuk Seperti ini teman-teman Nah ini Kalau dari Pinggir jalan raya Teman-teman Masuk ke akses ini Ini kurang lebih Ada Berapa meter ya Kurang lebih 500 500 meter lah Setengah kilo lah Ini teman-teman Yes Nah ini Jalurnya ya Ada Matnya kok Jelas banget Ketika di google Pantai Camara Homestay Nah Ini juga bisa Teman-teman Sewa nih Ini Yang ini Kemarin Ngeliat Satu juta Berapa ya Oh pokoknya teman-teman Masalah tarif Liat di Instagramnya aja lah Jelas terpampang Di sana ya Oh iya Nggak harus Menginap Teman-teman Kalau cuma berkunjung Harian gitu Datang pagi pulang sore Cuma sekedar main Air di pantai Main pasir Tiket masuknya 25 ribu Per orang Sudah termasuk Parkir Tarif weekday Mungkin lebih murah Periode Juli 2024 Sewaktu saat bisa berubah Langsung aja Kesini nih teman-teman Ya Teman-teman Mau butuh apa Makanan Bisa order juga Disini Pesan minuman Kopi Dianterin langsung Ketenda Oke juga ya Teman-teman Bisa ajak keluarga Disini Anak-anak pada suka Senang banget Itu Bocahku tuh Nggak mau pulang Betah disini Nah terus Walaupun Siang panas terik Seperti ini ya Teman-teman Tenang aja Disini rindang banget Pohonnya Walaupun panas Teman-teman Gelar tenda disini Insya Allah Nggak bakal kepanasan Terus Sembilir angin lautnya Juga Banyak disini Nggak terlalu gede juga Saat ini ya Tergantung cuaca Ini alhamdulillah Cuacanya cerah banget Dan Bersahabat Begitu Teman-teman Wah ini ada Tim pentermana nih Oh Pentermania Ada tim pentermania PM Kalau Bang Dival Pentom ya Ada disebelah sana Wah ada youtube Guys Imam Gu Jingyun Oke Om Imam Salam kenal ya Dari Dival Fahri Channel Siap Lanjut Nah Selamat datang di Pantai Camara Homestay Itu bisa buat spot foto Juga disini Spot Foto-foto Ya Ini weekend loh ya Ini kalau ada permainan airnya Seru nih Minimal nyewa Ban Nyewa Pelampung ban ya Ini apa Selancar buat anak-anak itu Wah seru juga Kita jalan luat sana aja Kita in deep tour Bareng-bareng Tuh pada ngemping Teman-teman Moto cam juga bisa Motornya diparkir Di sebelah sini Ya tendanya Di sebelah sini Ya Bisa juga tuh Disitu tuh ya Teman-teman Posisinya bebas sih Teman-teman Bebas-bebas Oke Seperti itu teman-teman Wow Nah disini area Camper van nih Teman-teman Yang hobinya Camper van Sama kayak Bang Dival Bisa di Dekat-dekat sini tuh Adem Di bawah pohon rindang Teman-teman Tuh Nah ini Lapaknya Bang Dival Konfigurasinya Dua tenda Satu awning Dua tenda ini Yang tenda besar ini Untuk anak-anak Dan ibu-ibu Kalau yang kecil ini Untuk Anak cowok Bapak-bapak ya Seperti ini Layoutnya Dari Sebelah sini Wow Oke Asik ya Tinggal bawa tenda aja Banyak sekarang yang jual Di Allshop Beli tenda Mulai dari 500 Sampai 10 juta Juga ada Oke Teman-teman Kita makan dulu Sebelum pulang Setelah itu kita beres-beres Tendanya udah masuk ke mobil Tinggal 1 PR lagi Teman-teman Bang Dival Rada maju Kedepan Nah ini mobil Kepater ya Teman-teman Aduh Ini udah Bang Dival Ini in Penter Seberat hampir 2 ton Sumpirnya Oon Maka Terjadilah Pasirnya Terlalu Empuk Untung saja Tidak terlalu Dalam Bejeknya Jadi kalau kesini teman-teman Parkirnya Jangan terlalu maju Kedepan sini ya Takutnya Kepater Seperti itu Jangan lupa Bawa hamok Nah ini hamoknya Lumayan Bisa Nampung 200 kg Oke Yes Aih Seperti itu Aih Baret guys Gak apa-apalah Mobil tempur Pasti Teman-teman Mengira Liburan seperti ini Mahal Ternyata tidak Ini murah sekali Cuma butuh 1 juta saja Kalian bisa Ajak Anak dan istri Beserta sodara Senang-senang Nih Rinciannya Solar 250 ribu Top Pulang pergi Serpong Panimbang 150 ribu Logistik Jajan bocah Termasuk ikan bakar 300 ribu Harga tiket masuk Kita bertujuh Dewasa Satu anak kecil Total 375 ribu RS-RS receh Koinan Gopean Serebuan Dua ribuan 20 ribu Udah ya Buat bayar Parkir Tikung-tikung Pak Oga Gitu ya Kudu siapin Buat ngecek Di jalan Total Satu juta 95 ribu Saja Satu jutaan lah ya Beda cerita Kalau mobilnya boros Dan jajan keluarga Anda banyak Bisa over budget Lebih dari itu Wah Liburan kemana lagi Habis ini ya Ada saran Komen aja di bawah Dan videonya sekian Sampai sini dulu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Di Divalvari Channel Ngem Ping yuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax